Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ares Copi. Rekan-rekanku sekalian, kali ini Ares Copi akan memaparkan terkait fungsi dan jobdes dan tanggung jawabnya seorang Crow Survey di perusahaan pertambangan batu bara. Fungsi utama jabatan Crow Survey, melakukan pengukuran atau pengambilan data survei lapangan sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan Anda. Teman-teman berikut tanggung jawab jabatan 1. Melakukan pengambilan lapangan sesuai ketentuan yang ada 2. Mengikuti arahan dan berkomunikasi dengan operator tes atau instrumen dalam pengambilan data lapangan 3. Mengikuti arahan dari asisten surveyor dalam melakukan kegiatan pengukuran lapangan atau pengambilan data lapangan 4. Mengupayakan seluruh kegiatan pengambilan data lapangan, sesuai mutu yang diinginkan, dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan 5. Melakukan perawatan dan menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya 6. Bersama-sama dengan tim dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana divisi survei 7. Membantu seluruh kegiatan divisi survei 8. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja anggota divisi survei 9. Melakukan dan melaksanakan perintah atasan 10. Mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang ada di perusahaan Anda Teman-teman berikut wewenang Anda 1. Ikut aktif dalam menciptakan suasana kerja yang aman, sehat dan bermutu, demi terciptanya suasana kerja yang nyaman dan baik 2. Mengupayakan seluruh kegiatan pengambilan data lapangan, sesuai mutu yang diinginkan, dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan 3. Menjaga kestabilan seluruh aspek lingkungan yang ada pada kegiatan penambangan sesuai dengan aturan yang ada, baik SOP yang ada maupun peraturan pemerintah Tolak ukur keberhasilan 1. Tercapainya kegiatan pengukuran survei harian sesuai dengan standar yang ada 2. Terlaksananya program K3L di internal departemen 3. Terlaksananya peraturan perusahaan Berikut hubungan kerja teman-teman internal dengan lintas divisi Kemudian yang memiliki tujuan 1. Koordinasi dalam segala bentuk pekerjaan yang saling terkait satu dengan lainnya 2. Memberikan kepuasan hasil antar divisi 3. Informasi adanya improvement pekerjaan dan perkembangan perusahaan secara menyeluruh Eksternal dengan main kontraktor Komunikasi dengan survei lapangan kontraktor terkait pengukuran bersama Kompetensi jabatan atau profil kemampuan teman-teman 1. Memiliki pengetahuan pengambilan data survei lapangan 2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Melaksanakan dan mengerti sepenuhnya tentang peraturan K3 dan lingkungan perusahaan Safety dan Environment Policy 4. Mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan atasan kepadanya Demikian dalam kesempatan kali ini yang dapat Ares Copi Sampaikan rekan-rekan kerja survei pertambangan batu bara Semoga bermanfaat terucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!